Guna antisipasi kendaraan tetap aman ketika mudik lebaran, Polres Tanjung Jabung Barat menerima penitipan kendaraan di kantor Polres Tanjung Barat. Masyarakat hanya cukup menunjukkan STNK dan KTP. Penitipan kendaraan tersebut gratis dan kendaraan dipastikan aman, karena tempat parkir kendaraan telah disediakan pihak Polres Tanjung Barat. Meski hamil empat celang lebaran ini, animo masyarakat Kuala Tunggal untuk menitip kendaraan mereka di Polres Tanjung Barat tidak begitu terlihat banyak. Namun pihak Polres Tanjung Barat tetap standby jika ada masyarakat yang ingin menitipkan kendaraan mereka di Polres Tanjung Barat, terkhusus bagi yang ingin mudik lebaran. Kapolres Tanjung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan penitipan kendaraan bermotor ini khusus bagi masyarakat yang ingin mudik Hari Raya Idovitri 1445 Hijriah menuju kampung halaman. Penitipan kendaraan ini guna mencegah terjadinya curanmor pada saat masyarakat meninggalkan rumah cukup lama untuk mudik lebaran. Mas tentunya sudah bahwa waktu terakhir banyak terjadi kejadian curanmor, selampai hari ini sudah ada 3 TKP. Tentunya harapan kami dari pihak kepolisian, terhadap laporan polisi yang sudah ada sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dan namun yang belum kejadian, tentunya kami mengimbau untuk seluruh masyarakat agar mengamankan kendaraannya pribadi. Dan menggunakan kunci dobel, kemudian menyimpan kendaraan di tempat yang aman, di dalam rumah, jangan disempat di depan rumah atau di halaman. Kemudian apabila memungkinkan silahkan pasang CCTV. Berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, apabila masyarakat ingin melaksanakan mudik untuk mengamankan kendaraannya, bisa menitipkan di kantor polisi terdekat. Kami membuka layanan 24 jam untuk menitipkan kendaraan, Bapak-Ibu sekalian, masyarakat, tanjaga pembarat, baik di kores, maupun di polsek, sedangkan membawa kendaraannya ke kores atau ke polsek untuk dikitipkan. Kapolres AKBP Agung Basuki menambahkan, masyarakat tanjaga parat terkhusus di kota Kuala Tungkel untuk tetap menjadi polisi bagi diri sendiri, yakni tetap waspada terkhusus dalam hal parkir kendaraan di depan rumah. Dan pastikan kendaraan telah terkunci dengan aman, bila perlu pasang kamera pengawas CCTV di rumah, sehingga antisipasi sedini mungkin dapat dicegah dari kewaspadaan masyarakat itu sendiri. Terima kasih telah menonton!